Hai selamat datang di channel kamar kos hari ini aku akan memberikan sebuah tutorial gimana ya cara memaksimalkan framerate ketika memainkan game pubg mobile karena beberapa orang enggak semuanya ya beberapa orang yang aku kenal itu ternyata enggak nyeting sama sekali emulator gamelope nya jadi mereka itu setelah install ya langsung main aja nggak mikirin ini settingannya kayak apa kira-kira udah cocok sama hatinya yang dipakai apa belum nah gitu-gitu pokoknya lah nah di video ini khusus bagi orang-orang yang belum tahu aja buat kalian yang udah biasa pegang komputer kemungkinan besar udah berada tahu ya jadi ini khusus bagi orang-orang yang mungkin belum tahu settingan yang terbaik bagi yang ingin ngejar performa itu kayak gimana oke pertama atau aja kamu buka dulu game blognya kalau belum silahkan download di website resminya kemudian install dan tunggu hingga download selesai kalau udah di install kamu buka aja game blognya game blog ini baru aja aku install dan settingannya itu masih default jadi kamu tinggal sesuaikan aja sesuai penjelasan video ini nanti kita lah di tampilan ini kamu pergi aja ke bagian setting bagian settingnya itu ada di pojok kanan atas ini kemudian pilih bagian setting nah disini kamu sesuaikan aja di bagian basic general auto run startup ini biarin aja jangan dicentang dan disini kamu pergi ke engine nah disini kamu pilih aja kalau aku sih pilih auto aja dan di bagian ini kamu klik enable vertical sync biar ya tampilan flikernya itu agak berkurang nah di bagian anti-aliasing kamu off aja di versi sebelumnya terkadang ini bagian balance ini otomatis ter-setting bagian balance kamu pilih aja di off dan di bagian screen dpi kamu kurangin sampai ke 120 dan di resolusi kamu pilih aja ke 720p aja dan di bagian ini kamu default aja sesuai dengan perangkat yang kamu gunakan nah di bagian model ini terserah nggak ngaruh ini cuma sekedar info aja virtual ponsel yang digunakan nah di bagian game kamu pilih settingannya menjadi ke 720p nah serja di bagian graphic quality kamu pilih ke smooth nah disini ke bagian fps kamu pilih aja ke 60 dan kalau udah save oke sekarang kita akan coba jalankan gamenya pubg mobile di tahun 2022 kita akan lihat bagaimanakah tampilan dan kira-kira apa yang beda dibandingkan dengan pubg mobile sebelumnya Oke kita akan coba ini ini aku udah coba install dan tinggal coba jalanin aja selamat menikmati 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 oke itu tadi adalah uji coba menjalankan game pubg mobile di tahun 2022 Kalau kalian punya saran setting lain yang mungkin belum disebutkan di video ini Silahkan tulis aja di kolom komentar Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe ke teman-teman kalian Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih